Kalau begitu, MPL Arena, mana suaranya? Malam minggu di MPL Arena, makin malam makin seru. Oke, dan kita langsung lihat ini dia di game yang pertama. Belum terlihat adanya agresivitas, mereka masih coba untuk mengamankan plotnya masing-masing juga, landnya masing-masing. Karena sebenarnya di sini dengan pembawaan dari Kadita dan Grok, mereka punya banget potensi untuk melakukan early aggression. Nah itu tadi makanya dengan adanya aja juga kan ujung-ujungnya ya, ujung-ujungnya. Pasti ini juga bisa ngedenay plus check area, ring of ordernya, cek terus-terusan aja. Ini teman-teman semua juga dukung timnas Indonesia DC Games. Optimis emas, mudah-mudahan hasil terbaik bisa kita dapatkan. Amin, ini dia ya dari player-player timnas yang sekarang bermain untuk timnya masing-masing dulu nih. Oke, tapi kita bisa lihat juga ini stunts ya. Yang sekarang sudah mulai maju sedikit-sedikit. Dengan adanya satu barir yang memang sudah dikeluarin, ini juga untuk menetralisir loh. Serangan dari pemain EVOS untuk bisa masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Onyx, jauh lebih dalam lagi. Makanya dengan satu barir tersebut, dia tahan lagi tempo permainan dari EVOS. Sementara untuk tasnya juga masih punya waktu untuk melakukan farmingan. Oke, masih coba untuk bertahan dulu main secara safe, belum ada agresifitas yang terlalu berarti sejauh ini. Tapi nampaknya kita bisa intip juga di arah bottom lane. Wow, sudah level 4 tapi Psykot berhasil kabur. Psykot tertinggal dari sisi levelingnya. Boots sudah level 4 duluan tapi Psykot masih level 3. Penalti zone tadi sudah terlihat. Brunsch masih level 3. Cewek juga masih level 3. Sementara sekarang Cewek sudah level 4 duluan. Bahkan dari turtle-nya sudah terlihat. Ada beberapa player berada di area tersebut. Tas dengan cukup pede berada di bagian depan. Tapi satu flicker dan juga wajah sudah lanjut dikeluarkan. Bahkan untuk kali ini belum ada pergerakan lagi yang tetes begitu sedifikan dilakukan oleh pemain dari respon. Di mana sekarang dengan satu ke altar-nya. Malah ada beberapa pemain dimiliki oleh Onyx. Tiga player plus satu turtle menjadi milik dari Evo's Legends. Gimana cara setup-nya? Follow up yang cepat dari Hijume. Walaupun ada wall chart tadi terkonek. Sculpt altar yang tepat waktu. Membuat akhirnya kalkulasi yang dilakukan oleh Onyx ini agak sedikit gelau. Tapi kita lihat juga dari talent prediction. 60-40 lah ya. 60-40 lah ya. Empat untuk Onyx, dua untuk Evo's. Oke. Tapi ini just talent prediction. Bacu. Hasilnya tetap di lapangan yang menentukan. Dari kedua tim ini Brans. Coba lihat Brans ini pula dari pattern permainannya. Dengan menggunakan ataupun dengan memanfaatkan dari seluruh soft skill yang dia miliki. Dia bisa melakukan farming-nya dari dua lane sekaligus dengan sangat cepat loh. Makanya kadang Brans udah kaya duluan. Udah kaya duluan. Iya dia farming machine lah ya. Salah satu farming machine dalam keadaan terentakan pun. Dia selalu bisa untuk dapetin gold-goldnya. Tapi kita akan lihat pastinya untuk keunggulan yang sekarang sudah dimiliki oleh Evo's Legends. 2 ribu dan bahkan 3 poin eliminasi plus 1 Tartal. Ini membuat harusnya makin agresif lagi. Brans pun cukup berani. Walaupun di sini belum terlihat adanya backup-an dari sosok Dreams-nya. Berani aja buat clear. Dan itu pun dengan kalkulasi yang mateng. Walaupun di sana ada keyboy yang siap siaga juga. Mencoba untuk langsung nge-bag-seat ke arah cewek. Tapi gak gentar. Nah sekarang Hijume punya yang cantik talisman. Cooldown-nya mananya udah pas makin ter-cover lagi. Plus tadi ini luar biasanya adalah di setup Tartal yang pertama. Di saat mereka diinvasi abis-abisan oleh pemain dari Onyx. Hijume loh kalau altarnya tepat waktu. Benar. Tas selamat. Mereka ke backup semuanya. Terlihat source ultimate yang dimiliki oleh pemain Onyx juga udah keluar. Bahkan di bagian bawah sama-sama level 6. Mulai tercolok. Terdiam di area tersebut. Namun sekarang Psycone mendapatkan serangan. Mendadak. Hilang. Tapi lihat berapa razor skill yang dikeluarkan untuk bisa numbangin Psycone. Betul. Dengan adanya penalti zone. Betul. Rovex keluar dan itu menjadi space juga ternyata. Blast, 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 blast satu ini terakhir. Masih bisa selamat cewek tapi barrier. Langsung dikeluarkan pula hampir saja cewek. Ini adalah early dimana biasanya kita lihat early cloud itu diacak-acak loh. Tapi sekarang Beatrix emang diusir mundur sampai masuk ke dalam inner talentnya. Dan bahkan hampir tadi ya bisa ditumbangkan. Tapi kita bisa intip juga dari emblem yang sudah dibawakan. Dua magic worship. Ini bakal keras banget pastinya dari damage-nya makin besar lagi pula. Dengan adanya movement yang ditambah juga. Rotasi dan juga apalagi tipikal-tipikal magical yang dibawakan ini. Dia butuh banget untuk ngambil rumputan dulu nih. Dari kaditanya pula. Jadi butuh banget movement yang cepat. Oke, 3-1 point kill. Sejauh ini 5 menit 24 detik. Waktu sudah berjalan cukup slow, cukup pelan temponya. Mereka semua masih berada di posting masing-masing. Tapi But sudah melakukan sebuah pergerakan dari wave minion yang sudah diberikan pula kepada Kairi. Kairi sudah bisa lagi nih melakukan pergerakannya cukup optimal. Masih punya purple buff. Tapi sekarang terstun aja driftnya ada tersebut. Lightning-nya dikeluarkan. Tapi mereka masih sempat pergi. Masih sempat untuk menyelamatkan diri. Wallchard sudah keluar. Ini menjadi informasi juga yang didapatkan oleh teman-teman dari Force Legend pastinya. Dan sekarang dari kedua team bermain cukup pasif. Dengan satu buah barrier. Mencoba untuk menghalangi pergerakan dari minion-nya. Karena lihat cewek disini gak bisa maju terlalu depan. Ini justru yang dikandangin loh. Ini mereka benar-benar coba key boy. Eh key boy, key boy, key boy. Belum ada satu. Wallchard yang memang tadi sudah dikeluarkan di bagai dalam tapi terjata. Bagus banget didorong lagi. Sudah berapa kalah cukup arah cewek. Satu cewek dealer utama dan double kill. Satu stand up yang begitu baik. Kembali ditunjukkan oleh Force Legend. Sebuah dobrakan. Sebuah kejutan. Siapa yang menyangka itu? Ini, itu bagus banget. Conceal dan tahu targetingnya ke siapa. Cewek yang gak bisa bertahan. Boots gak dikasih, Boots gak dikasih gerak. Boots benar-benar dari hit point-nya dihabisin. Boots dikeroyok di bagian tengah. Lenyap lagi. Abis triple kill itu hampir maniac cuman waktunya agak sedikit terlalu jauh ya. Tapi pick off mahal. Conceal play yang dibawa dari Force Legend. Ini benar-benar gak kepredik sama sekali. Sehingga cewek yang berada di paling belakang pun. Satu flicker menghampiri dirinya. Pick off yang mahal. Dan satu shadow stampede. Narik dua orang sekaligus. Yang akhirnya itu memberi umpan untuk tasnya. Yang setelah dapetin satu point eliminasi terhadap cewek. Destiminationnya masih aktif. Dan akhirnya triple kill terjadi di sana. Itu deh nampak. Dan ini ada koneksi, konektivitas lagi ya dari kedua hero loh. Dengan item yang udah mereka ambil. Hijume tadi yang catat talisman. Sementara untuk Drift yang menggunakan kajak. Udah punya flating time. Cooldown dari dua player udah cepat banget. Dan sekarang ada Conceal. Dikeluarkan lagi. Tempo Soblet. Masih berhasil pergi dari yang tersebut. Masih bisa selamat. Masih bisa selamat. Tapi di bawah kayaknya benar-benar diacak banget nih. Dimana Psychot versus everybody. Waduh Psychot benar-benar versus everybody. Psychot. Dihilangkan begitu saja. Jadi kroyok lagi dan lagi oleh tiga orang sekaligus. Walaupun sebenarnya dari konkursif blast ya. Yang dibawakan oleh Psychot. Dia benar-benar mau main Stain. Tapi ya gak cukup untuk bisa menahan tiga damage dealer tadi. Oke. Ada pertempuran lagi yang terjadi. Tas. Udah level 12 dealer meninggalkan siapapun yang ada di Land of Dawn. Untuk di game yang pertama ini. Sementara itu dari Brans. Akankah Brans itu bisa mendapatkan lagi karena Ores Babter sebenarnya masih berhasil diambil oleh Kairi. Bahkan Kairi dan Brans levelingnya sama loh. Betul loh. Dan ini pun kita bisa lihat ya dari Gold Difference by UBS Gold. Benar-benar farming machine banget dari Brans-nya. Karena sebenarnya di sini Brans baru menorehkan dua assist aja. Disitu dia belum join teamfight. Dari Goldnya beda tipis sama Tas. Dimana Tas udah dapetin enam kill sendirian loh. Ini kan berarti membuktikan bahwa belum join teamfight aja. Dia udah bisa farming sebegitu kayaknya. Gimana nanti disaat udah join teamfight? Pattern farmingnya itu loh. Kadang kelihatan, kadang masih misteri. Gak tau cara gimana untuk bisa melakukan farmingan dengan sangat-sangat cepat sekali. Wind Tolker sekarang dimiliki pula oleh Kairi. Masih cukup slow tempo dari Dan Onyx pun masih punya kesempatan. Untuk bisa kebalikin ini abis-abisan loh. Yap dan dua game level yang terlihat antara kedua jungler. Ini bakal beda banget. Wah kena dong satu orang dan kajanya berhasil dihajukan. Tapi ternyata berhasil mengetahui hal tersebut. Tapi ceweknya, cewek satu hit terakhir hampir saja. Iju Maha di tengah-tengah pertaburan. Sementara Iju Maha terjebak seorang diri. Sekiranya berhasil dari Kairi. Kairi masih bisa bertahan dengan satu tabis kebelian dan kabunan yang tersebut. Bahkan coba lihat cewek dan juga Kairi. Berjalan berdampingan dengan HP yang begitu sedikit dua-duanya. Yap. Oh Saks. Ternyata di sisi yang berlainan terpik off di tangan Saikot. Dan untuk saat ini Lord tanpa adanya kontes nampaknya. Walaupun ada usaha dari Keyboy mencoba untuk mendapatkan. Tapi saya juga deg-degan ya. Deg-degan ya. Karena Tas pasti gak siapin potretri. Sengaja gak pake retri loh Bu. Bener-bener emang diadu lah sekarang. Divine Judgment. Again and again. Mendapatkan cewek yang dimana kita tahu itu kemanman posisinya. Tapi entah bagaimana dreams. Datang sebagai nightmare. Ini udah dimasukin ke kandang macan. Di belakangnya ada tinggal lagi. Karena tadi udah ditarik Divine Judgment. Kena final slash. Kena lagi. Gak bisa kabur. Sementara sekarang udah ada lagi loh. Dengan satu. Athena Shield. Kyrie. Hampir saja dihilangkan oleh Martis yang berada di atas tersebut. Tapi Parvel Bob berhasil diamankan. Setidaknya ini bisa menambah lagi lah ya. Satu bahan bakar untuk dirinya bisa melakukan sebuah mobilitas. Tapi ternyata tidak ada seperti ya di area tersebut. Karena mungkin potensi dengan membawa dari sosok Assassin ini. Ada di early-nya dan juga point kill-nya. Tapi ini gak berjalan. Jadi hero yang bener-bener butuh snowballing. Gak dapet di snowball-nya. Ini agak sedikit susah. Atau bisa kita bilang agak sedikit fall off. Dan itu bakal susah banget untuk nantinya di mid to the late. Satu-satunya jalan yang bisa dilakukan adalah mungkin ke arah split push. Ini ataupun menunggu momentum yang diciptakan oleh Kiboy. Karena dari tadi. Belum ada wild charge yang emang bener-bener bisa merubah momentum. Ya dari tadi tuh yang aktif banget ya. Sarge. Tapi targeting-nya mau ke siapa? Iya itu dia. Di jumlah dia punya cult altar. Satu-satunya yang mungkin banget untuk bisa di pick off itu beran. Triggernya itu loh. Trigger untuk bisa mengeluarkan satu cult altar itu gimana caranya. Itulah yang harus mereka lakukan. Itulah yang harus mereka buat. Untuk bisa nge-trigger pemain dari post legend. Benar. Dengan melakukan sword skill-nya mereka bisa tuh. Udah. Terlihat ya di satu game kita yang ada di bagian bawah sementara itu sekarang. Barir Dreams. Mau kabur kemana? Masih selamat? Bahkan Kiboy coba lihat. Gak mau tadi nge-wild charge Kairi tersebut. Benar. Ini tas sudah level 15. Dan Kairi masih ada di level 13. Ini pasti udah makin susah lagi untuk bisa di pick off. Dan aku udah bilang. Satu-satunya mungkin yang harus banget di pick off adalah branch-nya. Cuman dia juga stack lima yang dipertahankan. Dia movement-nya juga makin kencang. Terus dia punya battle mirror image dan follow up. Dari Hijume dan Dreams. Ini pasti berfokus ke arah branch. Karena tas dan juga psychots ini lebih independen. Dia punya item-item defense. Jadi lebih yaudah mandiri aja yuk. Bisa yuk. Ini susahnya untuk menggunakan hero cloud itu adalah kan mempertahankan stack kita. Mempertahankan stack kita plus kita juga harus melakukan farming yang sangat cepat. Melakukan farming yang sangat cepat. Mengambil monster jungle, mengambil wife minion semuanya habis. Tapi tetap untuk bisa mempertahankan stack gimana. Ini dia disisain. Biasanya kan udah invasi-invasi ya. Iya itu dia. Makanya disisain agar stacknya tetap terjaga. Di saat ada teamfight dia udah ready. Nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Tuh. Makro-makro yang kayak itu dicoba attack speed-nya. Ngeri kita. Ngeri banget sih. Tapi kita bisa intip juga di menit yang ke-12 lord yang sudah muncul. Dimana adalah lord in hand. Nantinya kalau misalkan memang bisa didapetin oleh teman-teman dari Force Legends tanpa terpik off. Ini bakal menjadi pressure besar yang harus dihadapin. Tapi lihat. Barrier hampir saja bisa mereset lord-nya. Tapi ternyata masih terlalu jauh. Waduh. Ini ada kajian siapa kak. Apior. Sudah terlihat berdua ya. Ini kita fokus ke lord lagi nih. Kita fokus ke lord. Ada barrier dan ke reset akhirnya. Benar-benar mengganggu pemikiran lord. Mengganggu pemikirannya. Apakah emang benar-benar dia tetap ingin di situ atau memang mau reset kembali dan reset akhirnya. Akhirnya ter-reset ya kan. Akhirnya dibikin galau. Ditanya mau singgah apa menetap. Waduh. Iya kan. Tapi untuk saat ini masih coba untuk di take over kembali oleh Force Legends. Iya. Sementara itu sekarang dari tasnya mencoba kembali untuk bisa mendapatkan lord tersebut. Kairi udah level 14 sedikit. Satu level di bawah tapi siapakah yang akan mendapatkan lord tersebut karena sekarang dripsnya sudah mengetahui di mana pergerakan dari Kairi. Sakit banget. Mereka masih menahan. Kairi nya down. Dan lordnya berhasil langsung diamankan. Plus sekarang sekarang ikon udah punya lagi satu blade armor di bagian bawah kanditanya terjebak seorang diri. Coba lihat dripsnya. Langsung memotong jalan. Langsung dibunggang begitu saja. Satunya masih sepauh semua melakukan satu rocker tapi sun gak bakal bisa bertanjang lebih lama. Karena sunnya pun menghilang. Kairi juga menghilang. Mereka kehilangan dua player dari Onyx. Ling turun dia kepok sama Cloud kena final slash. Belum sempat tempus of blade dia udah hilang duluan. Dan map awareness dari hijau made and dreams ini bagus banget. Tadi dia ngecek rumputan dan bakal lihat final slashenya kena dua orang. Waduh waduh waduh. Sekarang di play Jasmine plus ada yang satu lagi blazing duet. Keyboy udah mengeluarkan ke arah satu batu wild start yang luar biasa bakal untuk cewek yang tidak akan bisa bertahan karena peransia. Pendapatkan freeze pass untuk bisa memberikan sebuah tembakan dan sekarang hanya ada Kairi seorang diri. Di menit ke-14. Hanya ada dua orang akan mereka bisa berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan karena satu game pertama ini juga sangat penting. Kairinya menghilang. Bahkan ada yang tersisa saat menguntungkan lintas dan juga beras. Berfokus untuk bisa menghancurkan bash dari Onyx. EVOS LEGENDS berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Dominasi penuh, agresivitas yang terlihat dari awal. Ibanasi penuh, agresivitas yang terlihat.